Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karosere Adiputro Dimana pun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini Kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya Ya teman-teman, sekarang kita ada di bulan Juni tahun 2024 Tepatnya di hari Senin tanggal 3 Juni nih teman-teman Ya sekarang siapa nih yang udah berkali-kali naik Jet Push 5 Series Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar ya Wah misalnya aku udah naik Jet Push 5 10 kali selama era Jet Push 5 ini Atau mungkin ada yang belum pernah, ya gak apa-apa teman-teman ya Semua akan pernah naik Jet Push 5 pada waktunya Ya untuk di awal bulan ini, Alhamdulillah Jet Push 5 Series Sudah ada 846 unit yang dirilis ya Dari Oktober tahun 2023 sampai Mei tahun 2024 lalu Alhamdulillah semoga akan bertambah lagi teman-teman Dan semoga kedepannya salah satunya adalah milik teman-teman ya Yang akan dirilis dari karuseri Adiputro Oke, di video kali ini kita akan mereview armada terbaru dari PO Akasmila Sejahtera teman-teman Ini adalah satu PO yang terkenal ya Dari zaman dulu, melegendaris banget sampai sekarang tetap eksis ya teman-teman Tapi sebelum kita lihat unitnya, kita lihat dulu Ada bisa apa aja di ruang finishing karuseri Adiputro pada sore hari ini Ya ini sudah jam setengah lima sore ya Sebentar lagi kita akan istirahat terlebih dahulu Baru kita lanjut lembur ya Untuk mempercepat proses produksi kita Tentunya tanpa mengabaikan kualitas ya teman-teman Yang pertama kita lihat disini ada PO Starbus Yes, Starbus dari PT Sinarjaya Langgeng Utama Yes, Sinarjaya Group teman-teman ya Jetbus 5 MD bodinya Di sebelahnya juga Jetbus 5 MD ya teman-teman ya Ada PO Happy Ini mengingatkanku sama satu meme yang kucing nari-nari itu Happy, happy, happy gitu ya Apa ya nama PT-nya ya? Lucu teman-teman ya Warnanya kuning Benar-benar membangkitkan kesan bahagia gitu teman-teman ya Oke, kita akan geser lagi Ini nggak asing nih Ya, ini teman-teman Yang warna biru tua Ini ada Jetbus 5 MHD ya MHD atau HDD nih? Nggak kelihatan nih Bagasi yang di atas rodanya lagi tertutup tadi Ada orang di depannya ya Hup, kita lihat lewat sini Oh, oke Nggak ada bagasi Berarti ini Jetbus 5 HDD teman-teman ya Dari PO Silahkan teman-teman tebak ya Ini kayaknya kita udah pernah review nih PO-nya nih Teman-teman tebak PO apa Liburnya seperti ini Sama di sebelahnya juga sudah pernah kita review ya Dan tentunya sampai saat ini mungkin masih menjadi SPK terbanyak ya Yang dikeluarkan oleh PO ini ya Di era Jetbus 5 series Nggak lain dan nggak bukan adalah PO Subur Jaya Jetbus 5 SHD Vino RM 2 panel ABS Di sebelahnya ada 3 unit Wih, ini mungil-mungil semua nih teman-teman Jetbus 5 MD semua ya Dari Talijaya PO Talijaya teman-teman Ini plat A dari ujung barat Pulau Jawa teman-teman Luar biasa Dan ya Alhamdulillah di bulan ini juga Jetbus 5 series sudah tersebar ya teman-teman ya Dari ujung barat Pulau Jawa Sampai ujung timur Pulau Jawa Dan teman-teman bisa temukan juga di pulau-pulau lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Lombok Dan semoga sampai Papua ya ke depannya ya Oke Nah Ini yang akan kita review nih di video kali ini teman-teman Ada 2 unit tapi terpisah ya teman-teman Ada yang di ruangan sini Sama di ruangan sebelah Yaitu harmada terbaru dari PO Akas Mila Sejahtera Kesan pertamanya ya Keren banget teman-teman Pakai bodi Jetbus 5 SHD single glass Liverinya tuh langsung terpampang nyata ya Logo Akas Mila Sejahteranya Wah aku juga makin penasaran nih jadinya Seperti apa detil-detilnya Sampai ke bagian interior Makanya teman-teman disini wajib banget ya Tonton video ini sampai selesai Supaya gak ada informasi yang terlewat Dan jangan lupa teman-teman like video ini Subscribe official untuk channel Karoseria di Putro Dan share video ini ke seluruh sosial teman-teman Supaya seluruh Indonesia tau nih bahwa Inilah PO legendaris yang semakin menguatkan eksistensinya Melalui armada terbarunya teman-teman Oke Kita ada di ujung Nah ini ada 1 unit yang insya Allah akan kita rilis juga di hari ini Ada PO Kopi Langit 81 Ini warnanya mengingatkanku sama 1 PO Ya mungkin teman-teman bisa komen Teringat sama PO apa Dan namanya Unik ya teman-teman ya Kopi Langit 81 Luar biasa Oke daripada langsung penasaran Kita akan mulai reviewnya Entah yang di bagian sini atau yang di sana Nanti yang lebih ready duluan yang akan kita review Ditonton sampai selesai ya Sampai jumpa Nah teman-teman Sekarang saatnya kita review unitnya dari bagian eksterior Ini dia Satu unit di antara dua unit yang akan kita rilis di hari pertama bulan Juni tahun 2024 ini teman-teman Dengan menggunakan bodi jet boost 5SHD single glass Dan sasis terbaru dari Hino teman-teman Yaitu Hino RM280 ABS Yang sudah ada teknologi suspensi udara Dan anti lock breaking system Jadi ketika teman-teman naikin bis ini Nyamannya dapet Amannya juga dapet ya teman-teman Wah luar biasa sih ini Single glass cuy Pandangannya bener-bener luas ya Terus kalau kita lihat bagian bawah Ini aku suka banget nih teman-teman Logonya ini Ada latar belakangnya seperti ini Dan ini ada gradasinya ya Waduh Cakep banget Udah gitu juga kalau kita lihat Stiker nama PO nya Di sini ada kromatiknya ya Efek-efek kromatik Yang sangat menambah ketampanan dari unitnya Kemudian ini bis baru ya Terus kenapa pakai plat kuning Karena untuk pengisian bahan bakar ya teman-teman Jadi harus pakai plat kuning Seperti itu Kita geser ke bagian sini ya Ada stiker kesayangan kita Yaitu stiker Tuff Cotinol Yang merupakan sistem proteksi anti karat Yang dipakai ke semua produk karaseri Adiputro Ya ini kan bis pariwisata ya teman-teman Misalnya kalau overland ya Antar pulau Teman-teman nggak perlu takut Karena sudah ada anti karatnya Kemudian kalau kita lihat ke bawah Udah nggak perlu kita jelasin Pajang kali lebar kali tinggi banget ya Ya ini udah simple dan futuristic Dari C-Bus 5 Series Kita lanjut teman-teman Ke bagian sini Nah ini pintu depannya Pakai model sliding ya Model sliding Kemudian di sini ada bordes dan full LED Jadi ketika kita naik dan turun Kita akan lebih safety Karena di sini lebih terang Dan begitu kita buka Wah Aura kemewahannya Sangat menyala bangku Seperti ini Terus ini bangkunya juga ada Texture blue drewnya Aku suka banget teman-teman Dan ya Khasnya dari C-Bus 5 Series Single Glass Ini ada desain yang continue ya Dari ujung speaker sampai ke ujung spion Mungkin kita semua sudah tahu dengan hal itu Kita tutup lagi Kemudian di sini Yang harus aku highlight adalah Nih Nama PT-nya teman-teman Akas Mila Sejahtera Dengan nomor telpon Seperti ini Ini nomornya cantik ya teman-teman 0812-33-60-60-60 Wah ini gampang banget untuk kita ingat Jadi silakan teman-teman screenshot Atau teman-teman save ya Jadi ketika teman-teman mau menggunakan jasa PT Akas Mila Sejahtera Langsung aja hubungi kontak yang ada di sini Oke Kita lanjut Bagian sini teman-teman ada 3 ruang bagasi Ini ruang bagasinya gede banget ya Wow Wah ini kalau 1 orang bawa 1 koper Bisa dimasukin semua ke bagasinya Seperti ini Wih Gede banget ya Ini bisa buat ngangkut motor Tapi Ya Ada gak sih yang berwisata Sambil bawa motor ya teman-teman Yang jelas ini karena bodi SHD Benar-benar tinggi Dan bagasinya space frame Lost dari ujung kiri sampai ke ujung kanan Yes SHD Z-Bus 5 Series Udah Gak perlu diragukan lagi kenyamanannya ya Gak limbung-limbung Walaupun Isinya penuh ya Berat di dalamnya Gak perlu diragukan lagi Kemudian ini Terpampang nyata Logo Akas Di bodi sepanjang 12 meter Dengan tinggi 3,85 meter ya Dan lebarnya 2,5 meter Ini sih best of the best banget Kemudian untuk standar bodi SHD Disini ada bagasi lagi Oke Biasanya digunakan untuk Barang-barang kru yang bertugas ya Di bawah sini ada suspensi udara Ini ada pintu belakang ya Modelnya setengah Dengan model swing Hati-hati saat Naik dan turun Tapi gak perlu ragu ya Karena ini sudah Didesign Supaya Menghindari Kecedot Di bagian atas ini Kita lanjut di bagian belakang teman-teman Satu spot yang keren Wow Ini dia Warna hitam Legam Logo Akas Terpampang dengan sangat jelas PT Akas Mila Sejahtera Ada kamera parkir Sensor parkir Diffuser Pelindung bumper Dan di sebelah sini Permesinannya teman-teman ya Wow Keren ya Vino RM SHD Single glass Fix jadi idol lah teman-teman Dan yang terakhir banget nih teman-teman Di bagian sini Nah ini dia nih Ada pintu darurat Ini adalah satu fasilitas keselamatan Yang wajib ada di unit-unit bis kekinian Oke Kita udah puas banget Ngelihat bagian eksteriornya Seperti apa bagian interiornya Langsung aja Kita review yang ini Karena ini yang paling ready teman-teman Let's go Nah teman-teman Sebelum kita Nge-review bagian interiornya Kita ngobrol dulu teman-teman Bareng owner Dari PO Akas Mila Sejahtera Nah disampingku Sudah ada Pak Yoga Sebagai ownernya Dan terima kasih banyak Pak Yoga Atas kepercayaannya Sama karuseri Adi Putro Hari ini kita insya Allah akan merilis Dua unit nge Armada terbarunya Ini keren banget Pak Pertama kali aku ngeliat ya Wah SHD Single glass Warnanya hitam Tapi kalau boleh tau nih Pak Pertama kali ngeliat Jet Boost 5 Pak Yoga tuh dimana Pak? Ya mungkin ini ya Mas Mungkin pertama kali saya liat Di pameran waktu itu Oh Saya liat udah Beda banget Sama yang Satu, dua, tiga Lima ini udah Puncul risik banget Menurut saya Jadi Nggak Abdul nih Kita nggak Hadirin JDB 5 juga Di pepercayaan kita Oh iya Dan Alhamdulillah Dua unit ya Pak Yang pertama ini ya Berarti ya Di POA Pasmilah Sejatera Nah ini Testimoninya gimana nih Pak Setelah melihat Hasil pengerjaan kami Kira-kira ada yang kurang Atau nggak nih Pak? Menurut kami Perfect banget sih Terima kasih Pak Perfect banget Detail-detailnya Saya liat juga Inovasinya nggak Sangat bagus Wah Juga apa ya Udah beda banget sih Sama yang Satu, dua, tiga Yang lima ini lebih Tampil beda lah Semuanya Di interior, eksterior Keren pokoknya Wah Terima kasih banyak Pak Terus untuk Waktu pengerjaan Ada keterlambatan gitu nggak Pak? Cepet banget sih Menurut saya Cepet ya Itu gimana komunikasinya? Komunikatif sih Bagus Alhamdulillah ya Komunikatif ya Wah ini Luar biasa nih teman-teman Jadi alhamdulillah Ekspetasi dari owner POA Kas Milas Sejatera Juga sudah terpenuhi Semoga nanti teman-teman Yang naikin bis ini Ekspetasinya juga Terpenuhi ya Pak ya Karena ini Unik ya Pak Kursinya bisa teman-teman Lihat Pakai blue drew Yang tentunya nyaman Dan ini nanti Unitnya ditaruh di garasi Dimana Pak? Di Probolinggo Pak Di Probolinggo Jadi Buat teman-teman Yang ada di daerah Probolinggo Dan sekitarnya Mungkin bisa ya Pak ya Bisa Kalau misalnya di Surabaya gitu Pak Bisa nggak Pak? Ini apa bisnis? Pasti bisa Pasti bisa ya Dan untuk Itu Jumlah kursinya Kira-kira apa Bisa di custom Dikurangin Atau ditambahin gitu misalnya Pak Kalau dikurangin bisa Pak Oh dikurangin bisa ya Kalau ditambah Oh iya Karena ini kan sudah Sudah idealnya Terima kasih banyak Pak Selamat sampai Lantas kepercayaannya Sekali lagi Semoga Dengan hadirnya Armada terbaru ini Jadi Penupangnya nih Ada terus gitu Pak Istilahnya Kalau Bapak ke garasi itu ya Bisnya lagi dipakai terus nih Untuk wisata nih Amin 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 Paling kalau di garasi ya Untuk pemeliharaan Supaya bisa tetap sehat Dan tetap nyaman Untuk teman-teman Naikin Oh iya terakhir nih Pak Kira-kira kalau harga sewanya Ini berapa ya Pak Harga sewanya itu Kita standar aja ya Pak Kita nggak Jauh-jauh dari Tiga setengah lah Biasanya Perharinya Oh perhari ya Diitungnya ya per day ya Wah ini teman-teman Jadi kalau misalnya teman-teman Mau tahu lebih lanjut Langsung aja hubungi nomor Yang ada di bawah tadi ya Pak ya Itu gampang banget nomornya 0812 Ya kalau nggak salah ya 33 60 60 60 Hafal aku nih Ya Pak Siap Habis ini saya mau izin Untuk nge-review Bagian interiornya apa ya Sekali lagi Semoga rame terus Dan semoga kita Bisa ketemu lagi Di rilisan selanjutnya Terima kasih Terima kasih banyak Pak Mantap Nah teman-teman Ini dia Interior dari Armada terbaru Milik PO Akasmila Sejahtera Di sini Pasti Teman-teman akan Kompak semua ya Bilang Wow Armada terbarunya Mewah banget ya Iya Teman-teman bisa merasakan Aura kemewahan Dari Warna Lighting Jetbus 5 series Dengan warna Warm white Dipadukan dengan warna Grey Ya alias Abu-abu Dengan kesan yang Elegan Ini Aku sampai speechless Teman-teman Mewah Asli Dan ini bisa dipastikan ya Armada terbaru Dengan interior yang Termewah nih Dari PO Akasmila Sejahtera Ya untuk bagasi kabin Di sini memang Sesuai dengan permintaan ya Teman-teman Bisa pakai penutup Ataupun tidak Nah karena di sini Nggak pakai penutup Jadi kita bisa Melihat dengan jelas nih Dimana sih Barang bawaan kita Gitu ya Nah seperti ini teman-teman Terus gimana dengan Fasilitasnya Fasilitasnya Tenang aja teman-teman Lengkap banget ya Kita mulai dari Fasilitas keamanan Karena keamanan yang Paling utama ya Buat kita teman-teman Sampingku Di sini Tepatnya di samping Bangku driver Ada apar Teman-teman pasti Tau kan ya Kepanjangan dari apar Iya benar banget Alat memadam api ringan Kemudian Teman-teman di sini Bisa menemukan Palu darurat Pemecah kaca Yang terletak Di antara Dua kaca samping Kemudian Di atas ya Tepatnya di sini Di atasku ini Lihat ya Masih terbuka Ini ada jendela darurat Ada dua loh Jendela daruratnya Teman-teman Di bagian depan Dan di bagian belakang Serta Teman-teman bisa Menemukan Pintu darurat Nah Terus sekarang Pertanyaannya Gimana dengan Fasilitas hiburannya Min Tenang aja Lengkap ya Kita mulai dari Sini Wah ini ada TV Teman-teman ya Dibukanya dengan Cara seperti ini Nah ini bisa Teman-teman lihat Wow Gede banget ya Teman-teman ya Ini TV Dengan ukuran 43 inci Dan ini TV-nya juga Sudah terintegrasi Dengan Android loh Teman-teman Jadi teman-teman Disini bisa Nonton Youtube Nonton Netflix Bisa karaokean Kemudian bisa Sambungkan ke HP teman-teman Ya lewat Bluetooth yang ada Di Double DIN Head Unit Di bagian dashboardnya Jadi udah Lengkap ya Teman-teman Entertainmentnya Hiburannya Dan tentunya Kalau misalnya Ada TV Pasti ada Speaker ya Speakernya ini Sudah terletak Dari Ujung depan Di atas Maupun di bawah Sampai Ke belakang Teman-teman Jadi dimanapun Teman-teman duduk Teman-teman akan Mendapatkan Kualitas suara Yang bagus banget Oke Jangan lupa Ditutup ya Supaya Nggak bikin Kejedot Seperti ini Nah Tutupnya Seperti ini Sangat mudah Dan ditutupnya Sampai rapat ya Teman-teman Seperti ini Oke Kemudian Sekarang kita akan Maju lagi Kita lihat Disini Wow Ke atas Legah Ke samping Legah Gangnya Legah Kursinya Kalau kita lihat Dari belakang Juga elegan Banget ya Teman-teman Nuansa warna hitam Yang harmonis Dengan Eksteriornya Nah sekarang Seperti apa Interiornya Di bagian belakang Yuk kita cus Lihat bagian belakang Let's go Mantep nih Teman-teman ya Bisa Jalan dengan Sangat nyaman Disini Nah teman-teman Ini dia Bagian belakangnya Kita langsung Disambut oleh TV ya Teman-teman Ini TV kedua Dan Ya Ukurannya Tentu akan Lebih kecil Daripada yang Di depan ya Karena disini kan Di tengah Lorong Yes Ini ukurannya 24 inci Dan sudah Terintegrasi Dengan android Juga teman-teman Jadi teman-teman Kalau duduknya Di tengah Ke arah belakang Teman-teman Tetap bisa langsung Nonton TV ya Dari sini Tahitun nonton TV Nonton Youtube Netflix Dan lain sebagainya Jangan lupa Jangan lupa Ditutup Sampai Rapat Seperti itu Tadi Oke Kita lanjut Ke belakang Disini ada Jendela darurat Di bagian belakang Kemudian Di sebelah kananku Disini ada Pintu darurat Terus teman-teman Juga bisa lihat Disini Bagasi kabinnya Ini sampai ke belakang Teman-teman Nah disini Jadi bisa buat Naruh barang Naruh tas yang Ukuran kecil Walaupun teman-teman Duduknya Di belakang Sini Terus teman-teman Bisa lihat juga Disini Gangnya luas Jadi tetap bisa Leluasa Keluar masuk Dua orang Berpapasan Tetap muat Teman-teman Disini Kemudian Teman-teman Bisa lihat Sedikit tentang Kursinya Wow Ini Enak banget Enak banget Kenapa disini Teksturnya Blue Drew Kemudian Di pinggirnya ini Yang sintetis Nanti kita akan Buktikan ya Gimana enaknya Saat kita duduk Di paling depan Tapi sebelum Kita ke paling depan Kita Coba dulu Duduk disini Teman-teman Ini ada 6 kursi Di bagian Paling belakang Ya ukurannya Disini sedikit Lebih kecil Daripada yang Di depannya Seperti ini Rasanya duduk Di bagian belakang Walaupun ukurannya Lebih kecil Tapi teman-teman Bisa lihat Aku dapat Tertopang Dengan sangat baik Ini bentuknya Juga ergonomis Nah sekarang Seperti apa Rasanya duduk Di kursi paling depan Yuk Kita coba Duduk di kursi Paling depan Let's go Nah teman-teman Sekarang kita Duduk di kursi Paling depan Tepatnya Di baris Kanan ya Teman-teman Alias Di belakang driver Disini Kita bisa lihat Waduh Luas banget ya Pandangannya ya Ke arah samping Ke arah depan Bener-bener elegan Gak ada yang menghalangi Entah itu sticker Ataupun Variasi-variasi Lampu Ini gak ada Memang di design Secara mewah Dengan nuansa yang Memang agak gelap ya Teman-teman Disini nuansanya Tapi memang ini adalah Satu kesatuan tema Teman-teman ya Di bagian luar Dan di bagian dalam Elegan Dalam artian yang Bernuansa gelap Bahkan sampai ke bangkunya ini Teman-teman bisa lihat ya Tuh Cakep ya teman-teman Nah Seperti ini Di tengah ini ada Texture blue drew Ya Di sampingnya Ini sebagai Penghubung ya Antara Warna hitam Dengan texture Dari leather Ya leather sintetis Ada warna Krem Nice Aku suka banget Sama Bangku yang Berpadu-padan Seperti ini ya Teman-teman ya Yang jelas nanti Teman-teman disini Harus menjaga Kebersihannya ya Supaya tetap nyaman Dipakai Untuk semua penumpang Seperti ini Bangkunya juga Punya fitur Recleaning seat ya Teman-teman Jadi ini bisa disenderin Caranya gampang Tinggal tekan aja Tombol kotak Yang ada di sebelah sini Yang ada gambar Anak panahnya ya Ditekan Kemudian tekan Ke belakang Ya Kursinya dorong ke belakang Seperti ini Dan seperti ini Teman-teman Kemiringan maksimal Yang bisa teman-teman Dapatkan Dari kursi Buatan Hai Atau riba kencana Seperti ini ya Waduh Ini sih naik bis ini Dari daerah Probolinggo Ke Bali Ke Lombok Atau mungkin ke Jakarta Ini nyaman banget ya Teman-teman bisa lihat deh Tubuhku Setinggi 175 cm Dapat tertopang Dengan sangat baik Oke Kita kembalikan Ke posisi semula Caranya juga gampang Tinggal ditekan lagi aja Dan dia akan kembali Ke posisi semula Kemudian Kalau teman-teman Duduknya di Pinggir sini Silahkan tarik Tuas yang ada di Pinggir sini ya Teman-teman Oke Terus lakukan hal yang sama Seperti ini Kemudian disini ada Armrest Ya Bisa dinaikin Dan diturunin Ya Pokoknya Kalau kita udah dapat Bis yang senyaman ini Kita udah gak perlu khawatir ya Mau jalan kemana-mana aja Dan kita juga gak perlu khawatir Kehabisan baterai HP ya Karena di dalam bis ini Ada Dua unit USB port charger Tipe A ya Di setiap Looper AC nya Kemudian Disampingnya Disini ada Tombol untuk nyalain Dan matiin lampu baca Seperti ini Ya Kemudian ada Looper AC Yang tentunya Bisa kita arahkan Hembusan AC nya Mau ke arah kita Kesamping Kedepan Atau mau kita Sumbat ya Hembusan AC nya Supaya kita gak ngerasa Terlalu dingin Ini bisa banget Dan caranya juga Sangat mudah ya Teman-teman Seperti ini Kemudian di pinggirnya Ada ambient lights Dengan emboss logo Adi Putro Dan ada Ambient lights lagi nih Ini motif V ya teman-teman Jadi Motifnya ini Diambil dari Angka Romawi Yang berarti 5 Dari kata Cebas 5 Teman-teman Yes Dan lampunya ini Ini biasanya digunakan Untuk lampu tidur Jadi teman-teman Bisa bayangin ya Kalau misalnya Teman-teman lagi naik bis ini Malem-malem Secara gelap Yang ada Hanya lampu ini Yang menyala Wah Kita kayak ada Ngerasa di dalam Hotel Bintang 5 ya Teman-teman ya Jadi bukan kayak ada Di dalam bis Apalagi juga bis ini Sudah dilengkapi Dengan teknologi Suspensi udara Wah Ayunannya itu Akan sangat lembut Sangat nyaman Untuk perjalanan kita Nah Gimana teman-teman Kita udah puas banget ya Ngeliat bagian eksterior Sampai dengan bagian interiornya Semoga menambah informasi baru ya Untuk teman-teman Dan menambah minat teman-teman Untuk naikin Bis terbaru Dari POA Kasmila Sejahtera Dan terima kasih juga Untuk POA Kasmila Sejahtera Atas kepercayaannya Bersama dengan Karoseri Adiputro Mari kita sama-sama Ciptakan Satu Moda transportasi darat Yang nyaman Yang aman tentunya Untuk para penumpang Setia kita Dan Tentu saja Semoga kita bisa ketemu lagi ya Di rilisan-rilisan selanjutnya Dan yang paling penting Apapun itu sasisnya Karoserinya Karoseri Adiputro ya Teman-teman Teman-teman Terima kasih telah menonton selamat menikmati